Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bahrawi Channel Yang sudah malam, selamat malam Yang masih pagi, selamat pagi Good morning, selamat pagi Banju kuning jarang mandi Astagfirullah Tersinggung nanti yang baju kuning Yang nonton mungkin ada nanti Dia muka langsung Boleh gak jadi kata yang nonton bagi baju kuning Dan hari ini Alhamdulillah Di sore hari yang sangat cerah ini Yang ke sepuluh terakhir ini Alhamdulillah hari ini Bahrawi Channel ditemani oleh Bung Hasibuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penontonnya Bahrawi Channel, kami bersama lagi InsyaAllah untuk melakukan Hal-hal yang positif di kuatamak Al-Muqarramah Dan juga Dan tentunya di belakang nih Ada Kang Irlan ya Alhamdulillah tidak ketinggalan nih Di channelnya Bahrawi pada Plok kali ini Rencananya kita kemana nih sekarang nih? Nah ini kita akan membagikan tajil ya hari ini ya Seri hamba Allah yang sudah mengamanakan kepada Kang Irlan ya Iya betul Dan insyaAllah kita akan mencari tempat khusus yang memang lokasinya itu banyak ekspatriat yang beberapa tahun ini sudah nganggur ya Dan memang kebanyakan itu dari perusahaan dan juga kebanyakan juga dari hotel Iya Dari perhotelan, pegawai-pegawai perhotelan juga Dan Alhamdulillah Kang Irlan hari ini mendapatkan amanah Dari hamba Allah yang memberikan sedikit hartanya untuk berbagi di tanah suci Mekahim Masya Allah Tentu pahala yang sangat besar itu ya Masya Allah Nah Bung Hasibuan gimana menurut? Iya karena dalam hadis itu yang disebutkan bahwa siapa yang melaksanakan sholat di masjid haram itu lipat gandanya seratus ribu Maka ditafsirkan oleh sebagian para ulama bukan hanya sholat yang kita lakukan mendapat ganda seratus kali ribu ganda Namun amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di tanah haram ini pun insyaAllah akan mendapatkan seperti ini Termasuk dengan sedekah Berarti kalau si fulan itu yang sudah bersedekah ini hanya satu biji kurma akan dilipat gandakan seratus ribu biji kurma berarti Masya Allah Ini yang kita akan bagikan nanti ada pisang Iya Ada apa lagi Kang Irlan? Ada kurma Kurma Ada lapan Ada lapan Ada air Ada roti Masya Allah Masya Allah Semoga nanti itu insya Allah menjadi bagian pahala yang sangat besar ya Perbendaharaan pahala yang sangat besar nantinya Insya Allah Amin ya Harapan ini Kang Irlan nih apa nih harapannya untuk orang yang sudah menyumbang ini Harapan saya untuk seseorang yang sudah menyumbangkan hartanya ini di tanah secemecah ini mudah-mudahan hartanya semakin bertambah lagi semakin barukah ya Berkah dunianya berkah akhiratnya dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya itu diterima oleh Allah SWT ya Dan mudah-mudahan sodakonya ini bisa menghapuskan dosa-dosanya yang lalu Amin ya Amin ya Tentunya kita doakan mudah-mudahan segera sampai ke resmi mecca ini Nah itu dia Untuk bisa melaksanakan haji ataupun umrah Umrah Betul itu Doa bidua ya Doa bidua insya Allah Dan di Bahrawi Channel 100 ribu subscribe Satu umrah Masya Allah itu Ayo semangat sodaraku semua Share Makanya pantengin terus Sebanyak-banyaknya Pantengin terus Tonton selalu channel-channelnya Pak Raui Channel Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan vlog-vlog berikutnya Iya saya yakin banyak disitu nanti hal-hal yang bermanfaat Tentang suasana nuansa kota Makkah Al-Mukarnamah dan juga Madinah Al-Munamara Insya Allah Nah ini perjalanan kita Sudah hampir di sini ya Sudah mendekati maghrib ya Sudah mendekati maghrib Dan inilah view-nya Dan inilah suasananya Inilah suasananya Di kota Makkah menjelang Detik-detik berbuka puasa Tentang tawar kelihatan ya Tapi Ada lintik-rintik Tiba-tiba ada lintik-rintik hujan Insya Allah Mudah-mudahan tadi keberkahan doa-doa kita juga tuh ya Memawar Rahman Insya Allah Nah itu Sedihkan saudaraku Iya Dan fenomena yang sekarang di kota Makkah itu Keliatannya Ramadan tahun kali ini yang sering hujan Sering hujan Ada empat kali kan Iya sekarang ini sudah empat kali ini Kang Iya benar Masya Allah Mungkin Tanda hujan itu Ini tanda berkah ya Amin Keberkahan akan datang Dimanapun Negara itu Diturunkan hujan Karena hujan ini memang Benar-benar Rahmat Daripada Allah SWT Allahumma sayiban nafi'ah Mudah-mudahan hujan ini bisa Seperti kita sel-jalan ya Sel-jalan kita Kita jalan-jalan Dimana ini Kita mundur aja Boleh ada polisi itu Iya mundur aja kita Karena kita salah Mati dulu Mati dulu Wow Wow Diser bu Masya Allah Mantrinya liat apa Ngantrinya liat Sebenarnya Masya Allah Ini gara-gara seluuh ngantri ya Iya Pas kebetulan kita dateng Jadinya Ini gak gak ke Ini sama kita Gak nyangka Gak nyangka gitu Bisa serangkan Barang-barang 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 Subhanallah Ini nih Ini kayaknya pegawai ini ya Pegawai kayaknya Pegawai apa ini Hotel apa-apa ini Kok bisa dia ada disini Pembangunan kayaknya Pembangunan ya Alhamdulillah Enggak perlu nyari orang kita Iya Enggak perlu nyari orang kita Ini disini sudah lebih dari 100 Iya Alhamdulillah 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 Mobilnya sampe rusak Rusak mobilnya Gimana ini Gak apa Gampang Bisa dibetulin Cuma bikinin doang Iya Ini hanya karet doang kok Masya Allah Pas banget ini momennya ya Hanya berapa menit doang Iya Ini kan Orang Bener-bener orang butuh Penuh satu mobil ya 5 menit sudah selesai Masya Allah Apalagi yang belumnya Iya nih Gak apa Gak apa Gak apa Mereka temen ini Ini Masya Allah nih Orang-orang nih Apa sih ini Ini dari mana ini Bekerja Mereka orang-orang ini Bekerja ya Expatriat ya Expatriat ya Iya Betul Oh Dari beberapa Warga negara kayaknya nih ya Kelihatan dari wajah-wajahnya Termasuk saudara kita Dari Pakistan Bangladesh India Betul Jadi memang Disini Sudah Menjadi Kebiasaan ya Setiap menjelang buka puasa itu Pasti Orang-orang yang Berlomba-lomba Untuk membagikan Sabil Atau apa namanya Persiapan tak zil ya Dan juga Orang ekspatriat itu Yang siap Menerima gitu Sampai seperti ini Yang kita lihat Antrinya panjang luar biasa Dan kita gak perlu antri Ngerebut Rebutan langsung Tadi selesai sebentar Hanya dalam hitungan Berapa menit doang kan Padahal Tadi gitu Ngebawanya udah susah banget tuh Karena banyak Tapi hanya sebentar disini Habis Dalam hitungan detik Hanya hitungan detik ya Ini kayaknya dibagikan nasi ya Nah ini nasi Mungkin kayaknya dari Laban Laban ya Ya Mungkin dari perusahaan kayaknya ya Ya betul sekali Dan Apa harapannya nih Bu Hasibuan Dengan orang yang sudah Mau Membantu Pasti tentu Kita doakan Semoga beliau-beliau yang sudah Menyumbangkan sebagian hartanya Bersedekah Ya Dengan niat yang tulus Insya Allah kita doakan Semoga itu menjadi Satu Kemudahan langkahnya Untuk datang ke Tanah Suci Maka'al Muqarramah Amin ya Rok Dan semoga Rezekinya diberikan Allah juga bertambah Diberikan Allah Keberkahan Di sisa Usianya Insya Allah Dan yang sangat utama Nanti semoga Puncaknya bisa Melaksanakan Haji Kebaik Amin ya Rok Amin Ya Pokoknya saya ucapkan Banyak terima kasih nih Khususnya kepada Donatur ya Sudah mengeluarkan Sebagian hartanya Terkhusus untuk Dibagikan di Tanah Suci Maka ini Kita doakan disini Mudah-mudahan Semakin ditambah lagi Rezekinya Amin Mudah-mudahan Rezekinya Baroka Dan tentunya bisa Mendatangi tempat ini Tempat yang sangat mulia Yaitu Tanah Suci Maka Al-Mukaroma Alhamdulillah Kita juga sebagai Penyumbang tenaga Disini pun ya Sebagai penyumbang tenaga Bersama Bos Bahrawi Channel juga Disini Terut Suka gitu Bahagia juga Sangat bahagia Kita bisa berbagi Membantu Meskipun kita Meskipun kita disini Tidak menjumlahkan dengan Harta kita Tapi kita Dengan tenaga Tenaga Alhamdulillah 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 Oke Oke Kita lanjut lagi Sekitar lagi Kita akan Berbuka puasa ya Menunjukkan sekitar jam 6 Lebih ya Betul sekali Baik Insya Allah Kita lanjut dulu Oke